Oke, soal selanjutnya Apabila atom P dengan nomor atom 15 mengikat 3 atom Cl maka menghasilkan molekul dengan jumlah pasangan elektron bebas sebanyak? Yuk, kita jawab yuk Oke, sebelum mengetahui berapa jumlah pasangan elektron bebasnya kita konfigurasikan dulu unsur P-nya ya Unsur P dengan nomor atom 15 maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p3 ini konfigurasi elektronnya kita lihat jumlah elektron di keluarannya ada 2 tambah 3 jumlahnya semua ada 5 berarti P termasuk ke dalam golongan 5A dengan 5 elektron valensi kita gambarkan P memiliki 5 elektron valensi 1, 2, 3, 4, 5 oke, dia akan mengikat 3 buah Cl di sini ya Cl itu golongan 7 kan? kalau golongan 7 berarti dia membutuhkan hanya 1 elektron ini kan Cl butuh 1, Cl butuh 1, Cl butuh 1 hanya 3 atom Cl ini elektron dari Cl kita gambarkan Cl itu golongan 7 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oke begini gambarnya sehingga adik-adik bisa perhatikan atom P atom pusat atom pusat itu memiliki elektron ikatan sebanyak 1, 2, 3 dan pasangan elektron bebasnya ada 1 yang ditanya adalah jumlah pasangan elektron bebas yang mana pasangan elektron bebas itu yang tidak berikatan ya ini jumlah pasangan elektron bebasnya ada 1 pasang jadi jawabannya yang A jadi jawabannya Terima kasih.